Terima kasih. Sekarang ngapain lagi aku disini? Aku juga udah gak harus tungguin apa-apa kan? Jadi mendingan aku pergi dari sini. Saya tidak akan merestui hubungan Fahri sama Artika. Tidak akan pernah, Nek. Kok Fahri tuh? Iya, ma. Gelang itu punya siapa, Ma? Sebenarnya gelang itu punya temen Mama. Mama pinjem. Kamu harus mengundurkan diri dari lomba masak besok. Kamu boleh ikut, tapi kamu harus bikin masakannya, Bu. Gak enak, kacau, dan kalah. Oke? Tidak semua masalah itu bisa dibayar dengan uang, Bu. Tidak benar ya. Jadi Mama kasih etika uang? Apa-apa kau ada disini? Itu caranya Mama membalas budi ke orang lain. Benar-benar si kadu satu ini bikin kesel aja-kesel aja. Awas ya kamu ya. Bisa banget bikin saya malu kayak gini ya. Awas. Nah, formalannya udah selesai diisi. Dikembalikan sebelum jam satu siang. Aku kasih alamat palsu ke Atika. Eh, Atika. Kamu udah ngisi formulernya belum? Belum. Hmm, nah, nih. Ini ya, buat kamu. Depan-depan ke tempatnya kan, aku ambilin buat kamu. Aduh, makasih banyak loh, Mbak. Ini baik tenang loh. Ah, iya dong. Tapi kan gak sebesar dibanding kemarin lo nyelamatin nyawa gue. Tapi gini ya, Atika. Ntar kalau kamu balikin ini. Kamu harus sendirian ya. Gak boleh diwakilkan. Soalnya ntar panitinya sekalian nanya-nanya soal resepnya original atau enggak gitu. Resepnya original apa enggak gitu. Maksudnya apa ya? Aduh, itu maksudnya resepnya itu buatan lo sendiri atau bukan gitu. Kalau kayak ngopi-ngopi dari orang kan itu gak boleh. Gitu. Oh, Atika. Ini alamatnya ya. Kamu harus kembalikan sebelum jam 1 siang ya. Good luck. Good luck. Kok mana ya? Aduh. Ini kok ngisi formulirnya aja tuh pake bahasa Inggris segala ya. Party. Suparti. Eh, party. Pesta dong. Aduh. Ini aku harus tanya ini apa artinya ini. Dokter. Gini loh dokter. Ini minta bantuin. Isiin formulir ini tuh pake bahasa Inggris semua. Saya gak ngerti. Alah, ini lombanya juga masa singkong kok. Ngisi formulirnya tuh pake bahasa Inggris segala. Bantuin saya dokter ya. Iya. Mungkin aja mereka pengen bawa singkong ke Duda Internasional Tika. Jadikan siapa tau aja. Singkong bisa terkenal nantinya. Sini, saya bantuin isi. Mana formal ini? Sini, saya bantuin isi. Udah bisa dong pastinya. Name. Nama bisa dong dokter. A-T-I-K-A-T-I-K-A-H. Yang berikutnya, skills. Skills. Skill kanan sama kiri. Cuman ada dua tau dokter. Sikil kaki tuh, ini gimana sih? Pasah bahasa Inggrisnya campur-campur sama bahasa Jawa gitu. Skills itu artinya keahlian, Tika. Bukan kaki, sikil. Oh, kirain sikil kaki. Berarti saya keahliannya bisa bersihin kaca, bisa ngepel, bisa nyapu, bisa bikin kopi, bisa... Tika, ini lo gak masak. Bukan mau ngelamar diri CS. Mana sih? Skill yang dimaksudkan adalah, dalam dunia memasak, itu tiap orang punya karakter masing-masing. Salah satunya bisa, Western food. Jantanya, makanan jenis barat. Ya. Yang kedua, makanan tradisional. Atau mungkin Chinese food. Masakan Cina. Ah, itu juga skill. Nah, kamu apa bidangnya? Gak bisa dokter. Saya bisanya tuh cuma masak-masakan yang Jawa atau Indonesia gitu. Kalau masak yang masakan barat gitu, ya saya gak bisa lah. Saya jadi minder ini sekarang. Kok minder sih? Tika, setiap orang itu punya karakteristik masing-masing. Kalau setiap orang punya karakteristik yang sama. Misalnya, kamu cuma bisa masakan Eropa. Gak tahu lagi Eropa di mana. Dunia sana tuh. Itu dunia akan jadi monoton. Sama aja gak ada warna. Tapi kalau punya macam-macam skill, macam-macam keahlian, kan jadi bagus dunia. Yaudah, berarti kamu masakan tradisional ya. Yang penting, kamu itu harus fokus. Kalau kamu cuma menguasain masakan tradisional, ditekunin. Siapa tahu nanti kamu jadi profesional. Chef. Gitu. Yaudah. Selamat ya, Klinci. Kamu pasti menang. Karena optimis itu merupakan 50% dari kemenangan. Harus yakin. Iya, dokter. Pasti semangat. Semangat. Harus semangat. Kenapa sih, Ma? Mama selalu menganggap segala sesuatu itu bisa dilesaikan dengan uang. Jangan gitu dong, Ma. Coba dong berpikir dengan baik hargai orang dengan sebaik mungkin. Apa salahnya sih, Papa? Mama kasih uang itu juga ya karena bentuk penghargaan, kan? Tapi Atika bukan tipe yang kayak gitu, Ma. Nah, buat Atika cara Mama berterima kasih dengan memberikan dia uang. Itu sama saja menghina harga dirinya. Harga diri. Kayak punya A aja harga diri dia. Ma. Kok Mama ngomong kayak gitu sih? Udahlah, Papa nggak mau tau. Kita akan undang dia nanti malam. Kita jamu dia. Kita manjakan dia. Sebagai tanda terima kasih kita. Karena dia sudah berjasa menyelamatkan Naira. Papa suka lupai deh. Ma. Pokoknya Papa nggak mau tau. Nanti malam Papa akan undang dia makan malam di rumah. Dan Mama yang masak. Selatan, kebetulan ini ada Atika. Saya mengundang kalian berdua nanti malam ke rumah saya untuk makan malam sama-sama, ya? Saya juga diundang, Dokter. Ya, justru kamu ratunya. Maksudnya? Atika, saya mau minta maaf atas perlakuan istri saya ke kamu. Karena sudah membayar segala hal dengan uang. Sebenarnya kan masih banyak cara ya untuk mengucapkan terima kasih. Tanpa harus melukai perasaan seseorang. Seperti yang sudah dilakukan istri saya. Maaf ya. Aduh, Dokter. Kok ngebahas masalah uang itu lagi sih? Saya sama sekali udah nggak mikirin apa-apa kok. Sama sekali nggak sakit hati juga. Tapi saya masih mau mengucapkan terima kasih ke kamu dengan cara saya. Pokoknya gini, kalian berdua nanti malam datang ke rumah saya. Dan, nah ya, kamu Tika. Kamu bisa minta sama istri saya untuk dimasakin apa saja. Dia pasti menuruti. Jangan lupa. Duduk, saya sekarang jadi nggak enak gini loh. Padahal saya sama sekali nggak mikirin apa-apa. Apalagi masih mikirin yang tentang balas budi itu. Iya, Tik. Saya juga sependapat sama kamu. Tapi saya takut. Jangan-jangan nanti bakal diumumuin lagi. Soal pernikahan saya dengan Nairah. Kok dia nggak ngomong apa-apa sih? Cemburu nggak sih dia ya? Susah banget panjang-panjang perasannya. Ngeri kesehatinnya aja kok nggak bisa dihisi saya. Ya, wajalah, dokter. Saya... Saya keluar dulu aja. Formulirnya? Terima kasih ya, dokter. Duh, Fahri mana sih? Masih diperluin kok ngilang-ngilang kayak gini sih? Kayaknya dia udah benar-benar resign deh, mbak. Soal tadi tuh aku sempat ke ruangannya gitu. Terus ruangannya bersih, nggak ada barang semua sekali. Serius? Serius? Iya. Ya, emang mas Fahri-nya itu udah nggak kerja di sini. Ini tuh gara-gara kamu. Aduh, kok jadi kompak gini toh? Iya maaf, tadi saya udah berusaha nyegah dia, cuman mas Fahri-nya tetap nggak mau, mbak. Lo tuh resek ya, tau nggak sih gara-gara kamu nih ya? Gue tuh nggak bisa belajar masak buat lomba besok. Emangnya mbak mau belajar apa? Biar saya ajarin, tapi mbak yang aduk itu tuh pake tangan. Nggak boleh pake centongan sup gitu. Ini makasih, lo pikir lo siapa ha? Siapa terkenal. Gitu? Iya ya. Saya kesannya jadi kayak soal tau, padahal emang tau loh. Ya mbak Naira, kamu sih. Ah, Sultan. Pratian udah selesai. Antren aku yuk. Mau kemana, Nay? Jauh ya? Ya lumayan sih, tapi kecepatan yuk. Formula harus dibaliki secepatnya loh. Ayo, cuman. Kamu, kamu nyari siapa? Enggak, Nay. Atika gimana ya? Kasihkan kalau harus membalik formulir sendiri ya. Ya udah, ayo. Mas, mas. Numpang tanya ya. Ini tuh, jalan ini tuh ada di mana tau? Tau nggak? Alam ini jauh mbak. Kira-kira dari ujung ke ujung mbak harus nyangkut tiga kali. Pertama nih, mbak nyangkut warna merah. Terus habis itu, yang kedua mbak nyambung nyangkut warna kuning. Nah, yang ketiga, kalau mbak udah sampai terminal, mbak harus ganti warna hijau kalau nggak salah. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru gitu, kayak pelangi-pelangi dong, mas. Mbak mau nanya jam? Iya. Jam berapa, Tof? Sekarang jam 12. Ya, makasih. Alah, alah. Udah mau jam 12. Eh, kot merah. Siap. Bang! Atika mana, ya? Udah jam segini belum nongol juga, ya? Kalau telah terkasih, ya. Bener loh ini gedungnya. Tapi kenapa sepi tenan ya? Kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Oh, jangan-jangan ini yang ngambil formulirnya ini baru aku tok ini. Asik. Ah, permisi mbak. Iya. Iki mau ngembalikan formulir lomba masak. Di sini nggak ada lomba masak, mbak. Lomba masak apaan sih? Itu loh, lomba masak. Saya itu katanya disuruh ngembalikan formulirnya itu ke sini. Alamatnya bener kan ini? Nih, iya kan? Iya. Ini kantor pegadaian, jadi nggak ada hubungannya sama masak-masak. Mbak salah. Aduh, Dik. Kamu udah ngembalin formulir sih? Jangan sampai telat dong. Terima kasih ya, mbak. Oh, iya. Ya, Tik. Halo, dokter. Ini Pia, toh dokter. Saya dikasih alamatnya itu sama mbak Naira loh, dokter. Eh, Maya, kamu di mana sih? Hah? Ini ada di mana mbulah, dokter. Tapi kalau nggak salah sih, di jalan kelapa sawit gitu, gedung pegadaian. Pusat. Itu jauh banget, Tika. Nah, Naira benar-benar keterlaluan. Masa kasih alamat palsu sih? Oh, saya tahu. Dia pasti takut kalau kalah sama kamu, Tika. Terus gimana dong, dokter? Kalau saya sampai telat begitu kan, nanti saya bisa-bisa nggak bisa ikut lomba. Udah, Tik. Kamu nggak usah nangis. Pokoknya sekarang kamu di situ aja ya. Jangan kemana-mana. Nanti saya jemput. Tungguin ya. Udah beres. Kita mau makan siang di mana, Tan? Eh, cepetan. Ke rumah sakit. Eh, eh, eh. Kenapa tak-tak-tak kayak gini? Cepetan. Eh, turun-tun. Eh, turun-tun. Udah, puran turun. Aku masih ada urusan. Kok aku udah turun di sini sih? Puruan turun nggak? Kamu kenapa sih? Kamu mau ke mana? Semuanya juga kan gara-gara kamu. Turun. Cepetan. Aduh. Ini dokter kuda bulu kemana sih? Kok belum dateng-dateng juga? Ini keburu telat loh aku. Aduh. Aduh, bikin macet lagi. Mana waktu cuma 15 menit lagi. Ocek, ocek, ocek. Bang. Saya buru-buru, bang. Saya sewa motornya, ya. Nanti saya balikin. Ini, bang. Kalau bang nggak percaya, ini. Ini KTP saya. Pegang aja, bang. Ya. Saya pijam. Bentar aja. Ya udah, mas, ya. Terima kasih. Tepetika. Terima kasih telah menonton 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 Istri Tiri Istri Tiri Terima kasih telah menonton Bukan Terima kasih telah menonton 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 Bu Yulia Terima kasih telah menonton Minumnya 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 Biasa aja kali dokter. Tapi dokter juga harus ingat ya, kalau kita itu harus bisa menjaga perasaan orang lain. Karena kalau misalnya kita itu sering menjelek-jelekan orang lain, suatu saat nanti kita pun pasti akan dijelek-jelekin sama orang lain. Kamu benar. Gimana perutnya? Udah enak kan? Saya ntarin pulang ya. Terima kasih dokter. Tidak bisa dibiarkan ini. Koknya ada sesuatu yang disimpan oleh nak Fahri dan Atika. Aku harus ke rumah pusita, harus ketemu dia, supaya semuanya jadi jelas. Mbak? Mbak mau kemana malam gini mbak? Mau ke rumah calon suaminya Atika nak. Sendirian gak apa-apa nih mbak? Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hati-hati ya mbak. Tolong-tolong ini dulu. Saya terserah. Aduh, bismillah. Hati-hati ya mbak ya. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Rumah calonnya Atika. Tidak apa-apa. Tante Julia udah kapok lagi ya Buat ngerjain kamu Sekarang mending kamu istirahat Biar besok pas lomba Kamu fit, kamu sehat Dan kamu menang Bu Dina Iya Ini kok rumah kayaknya sepi banget tau bu Oh si mba baru aja pergi Katanya sih Mau pergi ke rumah calon suami kamu Salon suami? Iya Padahal kedatangan saya itu Tentang restu untuk Adikah dan Nah Aryo tuh loh Aryo? Assalamualaikum Waalaikumsalam Apain sih dia kesini lagi tuh pak? Siapa mah? Itu loh pak Neneknya Atika Neneknya Atika Buta mah Udah deh pak Papa itu jangan terus langsung jatuh kasihan sama dia Nenek sama cucunya itu sama tau gak? Mama Kenapa sih mama ngomong kayak gitu? Maaf nek Mari silahkan masuk Ini bapaknya anak Aryo tuh? Iya Kita baru sempat ketemu sekarang ya pak Nenek itu sebenernya mau ngapain kesini? Hah? Mama Memangnya belum jelas kemarin saya jelasin itu Saya kan sudah berapa kali bilang sama Nenek Kalau soal Fahri sama Atika Tetap saya tidak akan masih tujuinya Ngerti gak sih? Ini bu yang bikin saya merasa aneh Loh kok dari kemarin itu ibu selalu bilang tentang hubungannya Atika dengan anak Fahri tuh Padahal kedatangan saya itu tentang restu untuk Atika dan anak Aryo tuh lho Apa? Aryo? Aryo? Mbah Mbah kok ke sini lagi? Ada apa ya mbah? Nak Fahri ya Nak Fahri Nak tolong nak Tolong jelasin sama ibu kamu itu Tentang kedatangan si Mbah datang ke sini ini lho Jangan marah-marah dulu Si Mbah ke sini ini mau silaturahmi Meskipun nak Aryo itu sedang tugas ditegak Tidak ada salahnya kan Kalau tetap menjaga hubungan yang baik Tugas ditegak Aryo Tugas ditegak Tugas ditegak Jadi nenek belum tahu Lah Lah iya kan Nak Aryo itu sedang tugas ditegak untuk tiga bulan tok Mas Sebenarnya Aryo itu sudah meninggal Ma! 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 Ini cuma salah paham. Tenang ya, Ma! Ma! Iya, Nek. Aryo sudah meninggal. Bapak dan Ibu tidak mersih hubungan Hatika dengan Aryo. Ini, 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 ini. Maksudnya apa, Toh? Maksudnya apa? Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak mersih hubungan Hatika dengan Nek Aryo, jangan menyumihkan Nek Aryo pakai bilang Nek Aryo meninggal segala. Maksud Nek, siapa yang menyumihkan Aryo? Saya! Aryo meninggal pada saat dia membawa Hatika ke Jakarta. Dan itu terjadi tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu! Tika! Tika! Benar kata mereka itu. Nek Aryo sudah meninggal. Benar, Nek? Iya, Mbak. Mas Aryo... Mas Aryo sudah meninggal, Mbak. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin dia sudah meninggal lama. Buang, kemarin baru telepon-teleponan sama si Mbak kok. Bahkan sebulan lalu, dia pasti sering main ke rumah. Tahan, Tiga. Tolong kalian lurus Mbak dulu ya. Gue bawa masuk nyokap dulu. Mbak, tenang. Tiga jelasin ke si Mbak ya. Mbak... Maafin Tiga ya, Mbak. Tiga udah keterlaluan sekali sama Mbak. Tiga udah berani-beraninya bohongin, Mbak. Maafin Tiga, Mbak. Kenapa kamu lakukan ini sama si Mbak, Nek? Gimana kejadian sebenarnya? Gimana? Mbak bilang sama si Mbak. Cerita sama si Mbak, Nek. Mbak. Jadi... Waktu dalam perjalanan ke Jakarta... Di tengah-tengah perjalanan... Besnya kita itu kecelakaan, Mbak. Masa... Masa Riu. Silahkan tobit pertusojian, Oë. Ini masanya. Permisi persediaan. Sesungguhари Mbak, Mbah itu kurang merestui hubungan Tika dengan Mas Aryo. Tika jadi nggak kepengen kasih tahu si Mbah. Karena Tika takut, Mbah. Tika tuh takut kalau nantinya tuh si Mbah tuh jadi kecewa sama Tika. Terus Tika juga takut kalau Mbah itu nanti jadi jatuh sakit gitu, Mbah. Itulah sebabnya Tika itu nggak berani pulang ke kampung. Tika takut. Tika benar-benar takut bikin Mbah kecewa dan sedih gitu loh, Mbah. Astagfirullahaladzim. Begitu berat. Coba anak kamu terima, dong. Tapi bagaimanapun juga. Mestinya kamu nggak perlu sembunyikan itu sama si Mbah. Untuk apa? Si Mbah ini kan orang tuamu, dong. Iya, dong. Mbah. Nggak semuanya ini salahnya Tika kok, Mbah. Maksud Mbah Sultan apa tuh? Mbah ingat. Waktu si Mbah masih dirawat di rumah sakit. Si Mbah sempat ngeluhkan kalau dadanya si Mbah itu terasa nyeri. Setelah saya periksa ternyata si Mbah menghidap penyakit jantung. Saat itu juga Mbah sebenarnya Atika pengen cerita keadaan yang sebenarnya. Tapi demi kesehatannya si Mbah. Saya terpaksa ngomong ke Atika untuk untuk melanjutkan sandiwara aja, Mbah. Karena bagaimanapun juga kan, si Mbah baru mengalami musibah. Kalau seandainya Mbah harus mendengarkan lagi musibah yang lain. Itu akan sangat membahayakan kesehatan si Mbah. Oh, Alandu. Jadi selama ini kamu tanggung semua. Sendirian. Jangan lakukan itu lagi ya, Sof. Jangan lakukan. Mau ada si Mbah, Sof. Kekakak kamu, Arya itu sudah meninggal. Tapi dia bisa bilang kalau kakak kamu itu baik-baik aja. Tapi dia juga bilang kalau kakak kamu itu lagi dinas di luar kota. Sabar, Mbah. Pasti Atika punya alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Alasan apa, Mbah? Alasan apa? Dia itu bukan hanya jahat. Tapi dia juga egois. Dia pakai nama Arya untuk kepentingan neneknya. Untuk membahagiakan neneknya. Sementara Arya nggak tenang di sana. Ma, tolong jangan ngomong kayak gitu. Mas Raya itu orang yang baik, Ma. Dan sewaktu Mas Arya meninggal. Banyak orang yang kehilangan dia, Ma. Bukan cuma kita. Bukan cuma aku, Mama, dan Papa. Tapi juga Atika dan si Mbahnya, Ma. Kalau misalnya waktu itu. Atika langsung kasih tau si Mbahnya kalau Mas Arya meninggal. Si Mbahnya pasti sedih banget dan langsung sakit, Ma. Kan kasihan, Ma. Percaya sama aku, Ma. Di balik semua kebohongan ini. Sama sekali nggak ada niat buruk, Ma. Nggak ada niat jahat. Semua orang tuh sayang sama Mas Arya, Ma. Aku minta tolong, Ma. Tolong jangan marah lagi sama Atika. Dia ngelakuin semua ini. Karena dia terlalu cinta sama Mas Arya. Sama seperti Mama. Ma. Aku tinggal bentar, ya. Aku harus bicara sama mereka. Apapun yang terjadi, Lu. Kamu nggak boleh melakukan itu lagi. Ini sebuah kebohongan besar. Si Mbah nggak pernah ngajarin kamu untuk nggak jujur kayak gini. Si Mbah benar-benar kecewa, Lu. Kecewa, Lu. Aku juga tahu kalau si Mbah itu sangat kecewa sekali sama Tika. Sekali lagi maafin Tika, Ma. Maafin Tika, Ma. Seto, tunggu dulu. Kalau memang dia sudah meninggal itu, siapa yang selama ini ngaku-ngaku jadi nak Arya di depan si Mbah? Siapa, Lu? Mbah. Fahri. Fahri? Iya. Fahri, Mbah. Betul kamu yang ngaku-ngaku jadi nak Arya di depan si Mbah? Iya, Mbah. Jawab, Nak Fahri. Jangan lupa. Jawab, Tuh. Iya, Mbah. Jadikah kamu tuh yang pura-pura jadi nak Ares untuk dipaksikan, Pak? Maaf, Hintika, Mbah. Iya, Mbah. Mbah, Fahri emang sengaja menjadi Mas Aryonya dia. Karena rasa tanggung jawabnya Fahri yang sangat besar. Dia ingin Atika dan juga si Mbah menjadi bahagia. Walaupun mengalami musibah yang begitu besar, Mbah. Fahri sangat menjaga amanah daripada Mas Aryonya, Mbah. Dia bahkan ingin melakukan apapun. Apapun, Mbah. Hanya untuk kebahagiaan Atika dan si Mbah. Sini, Pak, Fahri. Sini, Mbah. Benernya, Mbah itu ya sedih banget dibohongin kayak gini. Maafin saya, Mbah. Loh, kenapa yang minta maaf itu malah? Nak Sultan, Kak? Bukannya anak Fahri. Saya minta maaf karena ini salah saya, Mbah. Saya yang punya ide seperti ini, Mbah. Enggak, Mbah. Bukan. Ini semua... Ini semua salahnya Atika. Ini semua idenya Atika, Mbah. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi ini semua salah Atika, Mbah. Jadi, Mbah, jangan pernah marahin dokter Sultan ataupun Mas Fahri. Mbah, Mbah, boleh hukum Atika apa aja, Mbah? Mbah, boleh pukulin Atika? Mbah, boleh ngapain aja, Mbah? Tapi, Tika mohon satu hal. Jangan pernah marahin mereka, Mbah. Mbah, nggak boleh benci Mas Fahri ataupun dokter Sultan, ya Mbah. Ya, Mbah. Mbah, jangan diim aja dong, Mbah. Mbah, Mbah, mau ngomong sesuatu sama Tika, Mbah. Mbah, Tika bingung. Tika harus ngapain. Mbah, lebih baik. Mbah, lebih baik pukulin Tika aja, Mbah. Tika mohon. Tika minta maaf, Mbah. Maafin Tika, Mbah. Mama makin benci sama Tika, Mbah. Dia tuh bukan saja jahat, tapi dia egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, Mbah. Mbah, Tika, Mbah, Tika, Mbah, Tika, Mbah. Maaf, Mbah. Mau gak dong, Mbah? Mereka udah minta maaf kok, Mbah. Tolong maafin mereka, ya Mbah. Maafin Atika. Nggak, Mbah. Mama jadi semakin benci. Dulu Mama marah sama Atika. Karena Mama pikir Atika lah penyebab meninggal dekat kamu, Aryo. Tapi sekarang Mama marah karena kelakuan dia. Udah, Mbah. Kamu yang sabar. Udah. Nggak, Mbah. Sampai kapanpun. Sampai Mama meninggalpun, Mama tidak akan pernah bisa maafin dia. Ma, jangan bilang kayak gitu, Mbah. Bapak urlalajim, Mama. Kamu gak perlu ngomong gitu. Mbah, ngomong sesuatu dong, Mbah. Lalu diam aja kayak begini. Tika jadinya bingung loh. Aduh. Kenapa, Mbah? Dada simpah. Sakit. Nyeri. Ya Allah. Ya Allah. Bentar, Mbah. Biar saya periksa ya. Tarik nafas indah, Mbah. Mana singgap? Mbah ini mungkin kontraksi ringan aja. Bantalnya saya naikin ya, biar perlepasannya lebih lancar. Iya, Mbah. Lain dikit. Iya. Iya. Oke. Simpah saya kenapa? Simpah kamu masih shock, Tita. Ah, Mbah. Mbah tenang aja ya. Nanti saya buatin resep. Biar ada obat penenangnya ya. Yang penting Mbah perlepasannya teratur aja. Jangan terlalu buru-buru. Dokter, ini gimana ya? Simpah saya tuh kayaknya tuh marah sekali loh sama saya, dokter. Ini udah risiko, Tika. Kamu kan harusnya udah tau. Dari awal ketika kamu memutuskan untuk membuat sandiwara ini kan, kamu udah mengerti konsekuensi bahkan seperti apa. Saya juga udah pernah ngingetin kamu kan. Selama apapun kita bersandiwara, pasti akan ketahuan juga. Tapi, dokter. Ini bener-bener saya baru pertama kali loh. Ngeliat Simpah saya tuh kayaknya bener-bener marah dan kecewa sekali sama saya, dokter. Kita lihat aja nanti. Seberapa lama Simpah kamu itu bakal marah sama kamu. Kamu kan cucu satu-satunya. Mau gak mau ya, Simpah kamu itu pasti sayang sekali sama kamu. Apa besok? Saya gak usah ikut lomba aja ya, dokter. Loh, apa hubungannya, Tika? Kamu lupa. Ini semua juga kan demi Simpah kamu. Hadiahnya lumayan kan, Tika? Bisa untuk berubat Simpah. Justru karena itu, dokter. Karena sepertinya saya tuh gak ada artinya lagi, buat Simpah. Jadi, saya menang atau kalah itu sama sekali udah gak ada gunanya lagi, dokter. Jadi, mungkin lebih baik saya gak usah ikut lomba ya, dokter. Harusnya sekarang kamu lega. Semua rahasia, semua sandiwara yang kita bikin, udah kebongkar kan? Jadi, gak ada sesuatu pun yang harus kamu tutupi sekarang. Bukankah itu bikin langkah kamu jadi, jadi lebih ringan? Tapi masih ada satu kebohongan lagi, dokter. Apa itu? Dokter bohong lagi sama Simpah saya. Tadi dokter sempat bilang, kalau selama ini yang jadi Mas Aryo itu adalah Mas Fahri. Kenapa dokter gak jujur aja sama Simpah? Kalau sebenarnya yang jadi Mas Aryo selama ini tuh adalah dokter. Tika, Fahri itu adiknya Aryo. Dengan saya sampaikan seperti itu, saya pengen Simpah kamu itu lebih respect sama Fahri. Maksud dokter, respect apa? Saya pengen Simpah kamu itu memiliki rasa hormat dan simpati sama Fahri. Karena bagaimanapun juga saya ingin Simpah kamu itu nantinya sayang sama Fahri. Tapi untuk apa dokter? Untuk apa? Ya untuk untuk supaya nanti Fahri bisa menggantikan Mas Aryo kamu kan? Mas Fahri, calon suami aku. Dan tolong bilang sama cucu nenek ini, jangan pernah ganggu dia lagi deh. Aku gak suka. Setelah kami selidiki, kami mendapatkan barang buktinya, Pak. Dia itu berupa jepitan rambut. Itu kan jepitan rambut, Ika. Karena kalau bukan karena permintaan dia, saya akan membuat kamu ke kantor polisi. Jepitan rambut, Ika. Terima kasih. Terima kasih. Jepitan rambut. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.